ciri khas samahah atau samahan ini saya masih pun tidak bawa makalah saya ini baca sekian takbir kenapa guru-guru kita di Indonesia itu menghindari tema-tema ekstrim atau tema-tema keras saya pikir disini masyur sekali, beliau sering ngentikan sehada khusyuan, sehada jalan kita hanya nirukan saja, tapi tidak ikut menfonis karena kalau kita serius, terlalu serius ngentikan hukum-hukum yang serius nanti kejadiannya begini, ini saya baca takbir ini dari kitab Ibnul Qayyim di iklamul muwakiin an robbil alamin dan dari kitab ketika lesan dihisap sama Allah Ta'ala dan mendapatkan adab yang paling tinggi dibanding jawarah yang lain itu ketika lesan menanyakan sama Allah, kenapa ya Allah saya punya adab yang begitu ekstrim, jawabannya Allah, kharajat minkah kalimatun balagot masyarikal ardi wa mahoribaha fasufikat bihaddamul haram wa ukhidha biha almalul haram wa ukhidha biha al-farjul haram jadi kalau fatwa serius menjadi ekstrimis apalagi fatwa-fatwa tentang chaos, tentang apa itu nanti resikonya itu ada safkutdimah, dan itu hal yang didari ulama dulu kamu jangan pernah fatwa dengan meluncurkan satu kalimat yang dengan kalimat itu bisa saja sufi kabihah ad-damul haram orang-orang yang tidak perlu mati harus terbunuh dan sebagainya dan sebagainya kalau dalam nasaif ulibat redaksinya adalah kharajat minkah kalimatun balagot masyarikal ardi wa mahoribaha ini kalau di kitab ibnul qayyim redaksinya itu ada seorang ulama yang meluh ketika habis ngajar al-hudud jadi sehingga dengan tradisi ulama kabiron ang kabirin dulu-dulunya itu memang ulama menghindari tema-tema ekstrim bukan karena tidak bisa karena takut ini kalau salah fatwa nanti safkutdimah dan itu yang dilakukan Syed Hasan bin Ali ketika beliau konflik dengan tanda kutip konflik dengan Muawiyah kata beliau bisa saja ini hakku rojulin ya sudah tak kembalikan ke dia bisa saja hak saya tak kasihkan ke dia hak nanti dimahil muslimin tapi karena hukum itu adalah hukum yang sifatnya istihadia beliau tetap menutup dengan makalah wa in adri la allahu fitnatullakum wa matahu nilafin saya tidak tahu ini kayak apa jangan-jangan ini hanya fitnah kenapa beliau tetap menutup hukum wa in adri dan kemudian ditiru terus oleh imam malik setiap ditanya sering bilang la adri sampai yang tanya pernah mangkel ini pernah dikutip bisnajir dalam kitab atajir tilmusofah juga ada di alman halil latif kenapa salim engkau selalu jawab la adri kata imam malik jawab saya ini orang jauh kalau sampai bilang la adri nanti gimana saya laporannya yang disuruh tanya kata imam malik happy saja fa'ad lihman waro'aka ani la adri enggak kamu tok yang harus tahu kamu saya la adri itu kan danipisan umat temen aku ya lah adri jadi ulama dulu sangking khosnya saya ma'wah khosnya bilang gak tahu itu gak masalah karena begitulah sanat mereka dalam hal-hal yang istihadia yang potensi safkut dimak saya ulang lagi yang potensi safkut dimak itu milih aman bilang la adri sampai kalau gak percaya dicek di soha muslim atau di kitab-kitab hadis soha yang lainnya dan ini juga yang dipakai ibnul qayyim ketika bikin mukaddimah iklamul muwakiin dalam khotorul fatwa ada seorang namanya itu beredah beredah itu amirul jes itu setiap mau perang atau punya MOZ dengan kelompok lain kata rasulullah jika mereka menginginkan kamu ada rektasi yang posisikan bahwa MOZ itu atas nama kesempatan kamu dan mereka karena kamu gak tahu apa kamu persis sesbagaimana kamu gak bisa misalnya secara misalnya ada zahid ini kafir harbi terus kamu bilang ini wajib diperangi karena kafir harbi oke itu mungkin tapi masalahnya bisa saja khusus zahid ini ada sunnatuwa ada ilmuwa yang mau diberi hidayat sehingga ada perlakuan khusus saya kan lihat dalam Asro Badrin itu yang ketangkep di Asro Badrin itu kan semuanya kafir harbi itu di Asro Badrin itu kan semua yang ketangkep itu adalah orang-orang yang dulu kafir harbi termasuk ada Zahid Abbas tapi ketika itu jelas-jelas pernah kafir harbi ikut perang badan ini pentingnya Mokobalah apa Abu Bakar usul dimaafkan Umar usul berberikam apa tanggapan Rasulullah s.a.w. menitikan masalah kayak Abba Bakrin masalah Ibrahim dan apa yang dilakukan Rasulullah beliau memilih pendapatnya Abu Bakar dan apa yang terjadi Zahid Abbas dan beberapa sohabat menjadi Islam waha sunnah Islam artinya gini jadi betapa dalam menganalisis menganalisis satu hukum sosial karena ini manusia seorang lagi karena ini manusia itu susah sekali makanya dalam banyak hal sikap-sikap Rasulullah itu dipandu oleh Allah tentu ada ayat makanya saya mohon sekali ini para santri khususnya santri alumni Almar mohon belajar itu tafsir Munir itu detik karena di tafsir Munir itu misalnya ada ayat tertentu yang mengeritik orang kafir tertentu fitil kalwaki'ah itu disitu ada kejelasan fa'aslamu wahasuna islamuhum misalnya wasfir nafsaka ma'al ladhin narobahum bilhudhat satrusi terus walah menerangkan orang-orang ini yang dulu angkuh gak mau apa ta'alum sama nabi karena gak mau jejer sama du'a fa'ul muhajirin dan du'a fa'ul ansur itu akhirnya islam dan wahasuna apa islam saya kira demikian monggo bareng-bareng istifadah dari sehina naci dan saya syukur sekali karena mendapatkan naskah saya si naubu itu banyak di kitab-kitab fakih tapi saya mengenang dari yang dikutip beliau tentang imam malik tentang buhut in khoro ju'ala misli umar bin abdul aziz terus ketika siapa itu ibnu kosim tanya fa'ilam yakun mislah kata imam malik ya dakhum dakhum yantaki muwah min dhalim dhalim sumayyantaki mumin kilai himah jadi sikap-sikap dari sehina dari para ulama-ulama kita yang sabar sabar ngaduti umarok yang macam-macam itu adalah sikap dari guru-guru kita musal salila rasulillah sallallahu alaihi wasallam ini penting saya utarakan karena jangan sampai kritis kita sampai menjadikan bangsa ini keos kalau keos nanti safkut dimak tentu itu yang gak diingitkan sayyid hassan bin ali dan beliau dapat gelar dari rasulullah sikap-sikap sikap-sikap farang-farang monggo istifatah dari sayyid lagi naji